Intro Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa di depan kantor rektorat Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang berakhir icu. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan tiga mahasiswa karena dianggap provokator. Intro Ratusan mahasiswa kembali mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor rektorat Universitas Raja Ali Haji di Dompak Tanjung Pinang. Aksi unjuk rasa berlangsung ricu setelah petugas keamanan kampus yang berusaha memadamkan ban yang dibakar. Sempat terjadi aksi pukul dan saling melempar antara mahasiswa dengan petugas keamanan kampus. Namun karena jumlah mahasiswa jauh lebih banyak, petugas keamanan kampus yang kewalahan menghadapi pendemo terpaksa mundur dan membiarkan aksi terus berlanjut. Aksi anarkis dapat dihindari setelah puluhan aparat kepolisian yang semula berjaga di luar areal kampus kemudian merangsak masuk dan membubarkan mahasiswa. Tak hanya itu, polisi juga marahkan beberapa terkanan dan pasukan anti-huru hara. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Dalam insiden ini, polisi mengamankan tiga mahasiswa karena dianggap provokator saat terjadi kericuhan. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Umrah ini dilakukan untuk menuntut pertanggung jawaban Rektor Umrah atas beberapa kasus dugaan korupsi di lingkungan kampus. Selain meminta bertanggung jawab, mahasiswa juga menuntut Rektor Umrah, Profesor Safrir Ahlus, untuk mundur jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tuntutan terakhir Pak, Rektor mundur itu tuntutan terakhir ketika tuntutan itu tidak direalisasikan. Nah hari ini kan lagi, kita tengok dulu ini, kita tengok dulu ini. Ada tidak etika baik untuk membuka ini. Aparat kepolisian yang membubarkan pengunjuk rasa kemudian dapat mengendalikan situasi dan kondisi kampus Umrah kembali kondusif. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, Ainews melaporkan.